Usah dinyatakan bebas dari segala tuduhan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan, menantang AEP untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. Dalam unggahan Youtube AEP ditantang berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Pegi sempat menghuni bilik tahanan. Pegi Setiawan yang sempat menjadi tersangka pembunuhan Vina membantah pernyataan saksi kunci bernama AEP. Pegi pun menantang AEP berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Pegi sempat menghuni bilik tahanan. Menurut kuasa hukum Pegi, Tony RM, kesaksian AEP diduga membuat Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka. AEP kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya terutama yang melaporkan ini awalnya ya kalau memang melaporkan adanya Pegi yang dimaksud adalah Pegi ini ya. Sebelumnya AEP mengaku melihat Pegi dari kejauhan di TKP pembunuhan Vina pada malam kejadian 27 Agustus 2016 silam. Lalu akankah AEP memenuhi tantangan yang diberikan Pegi terkait dengan kejanggalan kesaksian kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan AINews melaporkan.